Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Dapat hidayah usai dengar adzan, bule cantik ini putuskan jadi mualaf. Namanya Desi asal Lithuania. Ia menceritakan bagaimana pertama kali mendapatkan hidayah Islam melalui suara adzan. Bule cantik ini pun memutuskan bersyahadat dan resmi masuk Islam. Meskipun lahir di lingkungan non-Islam, Desi tidak mau pergi ke rumah ibadah. Bahkan, ia sampai memohon kepada ibunya agar tidak memaksanya pergi beribadah. Hal itu lantaran ada yang mengganjal di hati Desi. Dia merasakan keraguan pada agamanya kala itu, dan dirasa tidak masuk akal dengan semua ajarannya. Salah satunya adalah semua dosa bisa diampuni hanya dengan membayar denda. Pada dasarnya Anda bisa berbuat dosa selama seminggu dengan berbagai jenis dosa. Tetapi ketika pergi ke rumah ibadah, Anda membayarnya, semua dosa, kata Desi seperti dikutip dari kanal YouTube Neo Oswald. Kemudian ada hal aneh lainnya, yakni ketika akan melakukan pengusiran setan, mereka malah bernyanyi. Hal itu membuatnya makin bingung dan meragukan dengan agamanya kala itu. Lalu Desi merasa kosong di dalam hatinya. Saat itu dirinya mulai bertanya-tanya, manakah agama yang benar? Sehingga ia nantinya tidak merasakan kehampaan lagi. Saya merasa frustrasi dalam hidup, ujarnya. Desi berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk jalan yang benar. Di situ ia sadar kepada Tuhan yang mana harus berdoa. Kepada siapa saya berdoa, tanyanya. Hingga akhirnya Desi bertemu dengan teman muslim. Ia belajar banyak tentang Islam dari temannya itu. Desi mengetahui bahwa orang-orang Islam taat terhadap ajarannya dan masuk akal. Mulai tidak minum alkohol hingga tak makan babi. Setelah banyak hal dilalui, Desi mendengar adzan untuk pertama kalinya. Saat itulah hidayah datang kepadanya, dan mantap memutuskan masuk Islam bersyahadat pada November 2020. Itulah kisah mu'alafnya Desi. Allahualambisawaf. Sampai jumpa di video lainnya dan jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.